Bebas harganya Rp70.000, itu udah tertangkap di Bali, jadi saya mau bikin udah nggak bisa. Pak Opi mudik kemana, Pak? Saya nggak mudik, muter aja sih tempat-tempatnya. Dia sih nggak pulang ke kampung. Ini saya memang sangat senang sekali bisa ketemu, bisa kumpul, Pak Jari, Pak Opi. Jadi ya memang, udah jarang saya juga biasanya main, bercanda sama burungnya, kadang-kadang dia saya diemin, burungnya banyak. Saya juga bercanda, nggak cari, tapi ya baru ketemu ini. Kemarin aja lebaran, ketemu siapa-siapa. Abang nggak mudik, ke rumah istri. Kalau mudik itu kan harus ada surat-surat nih. Ada suratnya bebas, harganya Rp70.000, itu udah tertangkap di Bali. Jadi saya mau bikin udah nggak bisa. Pak Opi mudik kemana, Pak? Saya nggak mudik, muter aja sih tempat-tempatnya. Dia sih nggak pulang ke kampung. Itu apa yang nyicondet. Pulang kampung, nyicondet. Kalau saya kan orang Inggris. Iya, saya pulangnya ke dapur, kan ada garam Inggris. Bang Komeng, Bang Opi mungkin kembali ke yang tadi, ngerasain ngelawak tanpa adanya penonton, gimana itu, Pak? Perbedaannya, Pak. Maksudnya, masing-maksudnya beda kerotnya di panggung. Ya, jadi kalau kita ngelawak, kalau kagak ada penonton, ya sampai juga gerus, kurang daram ya? Ya, kalau buat saya nggak masalah ya? Yang masalah tuh ngelawak nggak ada yang bayar. Ya, kalau nggak ngelawak. Eh, Pak Jim. Ah, masyok. Ya, abis 52 malam. Ini Pak Jimi. Teman saya festival. Tahun 80-an. Saya masih ingat lawakannya. Well, Comi, selamat datang nenek-nenek pakai putang. Oh, iya, benar. Itu, Pak. Festival bareng saya, Tiamol dan Tideon. Wede, benar, benar. Nah, 89 pada lahir? Nah, masih di sorga nih. Ya, jadi memang apa ya, mau nggak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi, melawak tanpa penonton. Kadang-kadang suara kecil ketawa ada paling dari teman-teman yang pegang kamera, teman-teman dari kreatif, gitu. Ya, memang sepertinya buat lawak ketawa itu pancingan. Kalau ada yang ketawa, semakin lagi berusaha untuk lebih lucu lagi. Tapi ya, mau nggak mau. Tapi kan ada yang ketawa buatan, wah, 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 gitu, Pak. Ketawa buatan itu yang buatnya udah ditangkep. Jadi, harus ada manusia yang asli, ya. Kalau yang buatan-buatan udah, nggak boleh itu. Tapi ini termasuk melawak yang paling ajaib, memang. Kita melawak nih di jaman-jaman COVID ini yang ketawa organ. Jadi, kita masuk melawak ajaib. Karena kan nggak boleh ada penonton, Pak Jimmy. Oh, iya, benar. Oh, benar. Ya, jaga jarak, kan? Ya, mau masuk kerbang, tol. Kalau gue jaga kebersihan, gimana? Oh, berarti buat sapu, dong. Ini adalah silaturahmi. Tadinya mau silat berkelahi. Tapi kita ada silaturahmi. Silaturahmi. Bapak tahu arti silaturahmi itu apa? Saya kurang paham kalau soal itu. Silaturahmi apa? Paham nggak? Itu kan bahasa silat bersemi-semi gitu, Pak. Ini yang benar, ya? Dari kamusnya Bang Oke Kumis. Silaturahmi itu pertemuan, ya? Pertemuan, mah. Kunjungan, kunjungan. Pertemuan, mah lagunya Megijet. Oh, mah, oh, mah. Pertemuan. Gue dari beranak, gue udah ngenger Kidang, duit. Pertemuan. Iya, pertemuan bukan Megijet, omak. Yang dimana lagunya? Pertemuan yang ku inginkan. Itu Mansur S. Mansur S dari mana? Mansur S belum nyanyi, gue udah beranak. Mah, besit. Silaturahmi itu pertemuan. Pertemuan. Pertemunya lagi halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal di negara lain tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Yang ada di Indonesia aja. Ya? Siapa yang menemukan halal bihalal? Siapa? Kita. Tadi datang tuh ketemu. Menurut Pak Ustadz, Pak Ustadz. Silaturahmi apa? Menurut Pak Ustadz sendiri, Silaturahmi apa? Sama dengan halal bihalal, kan? Jadi, Silaturahmi itu salah satu yang perbuatan yang amat mulia dihadapkan Allah SWT. Jadi, kalau orang bersilaturahmi, nanti umurnya panjang. Kayak umurnya Abang Komeng, kan? Wow, berarti kalau SDNK kita habis, Silaturahmi aja. Bisa diperpanjang. Nyambung, nggak nyambung. Soal umur, bukan soal SDNK. Soal umur. Panjang. Umurnya Abang Komeng ini diperdiri 100 tahun lebih lagi. Wah, aduh. Saya sendirian dong. Ya, Bang Wapukumnya sudah jikinya banyak, burungnya banyak. Wah, burungnya banyak. Nanti istrinya seneng, ya. Kenapa? Burung itu. Burung, burung. Burung, walaupun di OCA terus. Iya, iya. Burung-hati. Abang Komeng, nih setelah berapa lama sih? Nggak ketemu teman-teman? Oh, lama banget ya. Soalnya yang pertama, soal pandemi ya. Jadi, jarang ketemu. Yang kedua juga, memang nggak ada yang manggil. Paling yang manggil tetangga, hoi. Ya, dan juga jaga jarak. Kita ketemu teman paling video call. Kadang-kadang call-nya habis, tinggal tahu mesomai. Jadi, ya jarang ketemu sih sama Pak Ropi aja nih. Jarang ketemu. Kemarin bulan puasa. Iya, iya. Ketemu. Sebulanan tuh. Iya, karena dia ngantar kolak setiap hari rumah saya. Shooting. Oh, shootingnya. Shooting buka puasa. Berarti masih ada lanjut shooting nih setelah pandemi ini? Insya Allah, sebenarnya ada. Tapi kan, shooting-shipping sekarang harus mengikuti protokol kesehatan. Penonton tidak ada. Terus juga kamera tidak ada. Dan saya doang melawak. Ini nggak ada. Hampir semuanya nggak ada. Ya, kalau dampak tidak hanya pelawak ya. Buat yang lain juga berdampak. Kalau kita ini kan penghibur. Jadi, bukan kebutuhan pokok. Lebih sulit lagi. Bukan lelaki penghibur. Penghibur. Saya makanya suka masuk akwarium. Oh, ya. Nunjukkan ya. Benar. Akwarium. Oh, benar. Ya, memang kita lebih berat karena kita bukan kebutuhan pokok. Kita adalah kebutuhan, apa ya? Sampingan. Kalau orang udah kenyang, baru nonton. Kalau lawak. Kecuali kebakaran ya, itu harus nonton. Karena kan nggak sengaja kan. Ya, pada rumah kita angus. Ya, tadi mau nggak mau kita kalau ada panggilan lawak harus mengikuti protokol kesehatan. Terus ya, tetap sih kalau lawakan kita berusaha akan semaksimal mungkin ya. Ya, Pak Jawab. Harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Bukan hanya Pak Opi yang tanggung jawab untuk mengurus beberapa orang gitu kan. Tapi juga kita dalam lawak tetap harus tanggung jawab. Walaupun penontonnya nggak ada yang hamil. Mungkin semuanya pada nanya, kenapa si Jimmy diem aja? Karena nggak ada honor. Ya, ya, ya. Gue masih harapin. Ya, karena itu. Ya, memang harus bersabar. Ya, benar. Emang tadi si teman-teman wartawan semua bilang, emang Jim, emang kita nggak dibayar. Tapi ntar pulangnya dikasih. Dikasih jalan. Pulangnya dapat tenteng. Kita masih, alhamdulillah, tidak ada yang menonton maksudnya karena pandemi ini. Daripada yang manggil Tuhan kan. Aduh, na'udzubillah itu. Gue belum siap. Oh, gue belum siap ya? Jadi, menunggu Tuhan harus satu kali Tuhan, nggak boleh lima kali. Karena kalau lima kali itu dia berubah jadi hantu. Tuhan, 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 Tuhan. Oh, ya, itu permainan kalimat. Oh, permainan kalimatnya apa gitu? Permainan kata. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!